Israel tengah sejaga tinggi jelang serangan Iran Hezbollah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh. Pengantisipasi serangan besar-besaran tersebut sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia, Rainair, mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Almaya dan langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak berpergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Yusmullah benar-benar menyerang. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!